Intro Suami ungkap penyebab Rina Gunawan meninggal dunia, tidak percaya Kabar doka kembali menggelayuti dunia hiburan tanah air Presenter ternama Indonesia bernama Rina Mustika Nagumi Langgunawan atau Akrabisapa Rina Gunawan meninggal dunia Pada selasa 2 Maret 2021, Rina Gunawan mengbuskan nafas terakhir di usia 46 tahun Kepergian istri Tedisa ini membuat banyak orang sok dan tidak percaya Kabar meninggalanya perempuan kelahiran 28 Juni 1974 ini sudah menyebar melalui Awak Media Rekan artis hingga masyarakat umum merasa kehilangan sosok Presenter Tok Tanah Air tersebut Awak Media pun berusaha untuk mencari informasi terkait penyebab meninggalnya Rina Gunawan Mulai dari manajer hingga sang suami pun dimintai keterangan terkait informasi tentang penyebab Rina Gunawan meninggal dunia Kabar meninggal dunianya Rina Gunawan terkonfirmasi dari manajernya Epi G. Margareta Ia membenarkan bahwa Rina Gunawan tutup usia pada 46 tahun Epi pun tak kuasa menahan tangis saat memberikan konfirmasinya Banyak yang merasa sok dengan kabar meninggalnya Rina Gunawan Banyak yang bertanya-tanya tentang penyebab meninggalnya Presenter berusia 46 tahun ini Sang manajer Epi pun memberikan keterangan bahwa penyebab meninggalnya Rina Gunawan menunggu informasi dari Tedisya selaku suami Nama Rina Gunawan sempat menjadi sorotan publik setelah melakukan diet ketat Ia berhasil menurunkan berat badan hingga 27 kg Lebih mengejutkan lagi, Rina Gunawan melakukan diet ketat tersebut hanya 4 bulan Keberhasilan Rina Gunawan diet hingga turun 27 kg cukup bikin pangling netizen Ia menjadi lebih langsing dan membuatnya terlihat lebih fresh Meski begitu, banyak keluhan fisik yang ia alami selama menjalani diet ketat Rina Gunawan merasakan keluhan fisik berupa sakit punggung, panggul, dan lutut Cepat perasaan lelah, tekanan darah, dan gula tinggi Keluhan fisik tersebut bahkan mengganggu cara sholatnya Sehingga harus dengan posisi duduk Terlepas dari keluhan fisik karena diet Ada fakta terkini yang diucapkan Tedisa terkait meninggalnya sang istri Rina yang meninggal pukul 18.45 sempat menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit Pertamina Simpru, Jakarta Selatan Tedis sempat mengutarakan Rina alami gangguan pernafasan Memang ada penyakit bawaan asma, ada radang paru, kata Tedisa saat dihubungi wartawan Seperti diketahui, Rina sempat dikabarkan berjuang sembuh dari COVID-19 Rina juga sempat menghadapi masa kritis bersama dengan Asanti yang juga menghidap COVID-19 Namun Tedis juga belum mengetahui apakah Rina sudah negatif atau positif setelah meninggal dunia Saya belum tahu berita terakhirnya, apakah sudah negatif atau masih positif Papar Tedisa menjelaskan Terima kasih telah menonton